Intro Halo selamat suri selamat datang kembali di channel saya Ridwan Mobil Indul Hari ini saya akan bahas mobil varian M1000cc varian M1000cc ini banyak diambil sama anak muda ya mau dimodifikasi katanya pelet juga pelet biasa ya paling digenti sama pelet racing dengan ukuran 15-16 lah maksimalnya kalau harga dia ya sangat murah lah kalau untuk mobil buka bungkus kayak gini 120 belum termasuk program cashbacknya kalau dikurangi cashback berkurang lagi itu bisa sekitar 110 jutaan lah nah kalau untuk sepion dia sama semua ya dari varian terendah sampai varian tertinggi dia pakai multi proyektor dan untuk fog lamp dia memang belum ada sementara kalau untuk drill depan dia masih polosan sewarna dengan body belum di chrome belum nah ini bumper-bumper baru ya jadi semenjak 2017an kemarin dia sudah black slip ganti bumper sama lampu belakang nah kalau untuk ban dia masih seperti kemarin ring 13 pakai beda dengan tipe X dia ring 14 dan sistem pengeliman cakram depan belakang trombol nah sementara kalau untuk sepion dia masih sepion biasa sewarna dengan body jadi apapun bodi warna kita dia sepion bakal ngikutin nah ini belum ada talang airnya ya kalau untuk kaca film depan ini ada poninya kalau untuk varian M ini tapi itu bawaan pabrik original ini belum ada remote ya mobil ini ya jadi khusus varian M ini belum ada remote tapi dia sudah central lock dan ini buat ini ngisi bahan bakar dia ada di sebelah kiri nah ini tampilan belakangnya ini tinggal beliin spoiler aja udah cantik nih liatnya dan bumper ini dia masih polosan belum ada sensor parkir belakang sementara kalau kenal port juga dia masih biasa itu kalau di modif itu biasanya pakai kenal port racing ya dipotong disambung lagi dan ini wipernya dia belum ada wiper nah sementara kalau lampu ini dia nyala nih lampu ini lampu LED nya nah untuk agen-agen yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar gak ketinggalan video kita selanjutnya ini belum ada spoilernya ya belakang ya untuk varian M ini ya di subscribe dulu biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya nantinya nah ini kargo net seperti biasa selalu ada di varian Daihatsu untuk bangku barisan kedua ini dia sudah ada headrest nya ya ada dua dan ban seret dia masih di bawah ini belum pindah masih kaleng ya nah ini ada dock rodanya tapi temen dock rodanya cuma empat lanjut ke interior dia interior polosan warna hitam dan ini masih bawaan pabrik semua plastik ya nah ini auto dock rodanya dia masih disini sudah central lock ya dan ini power window ini empat-empatnya power window ya bukan depannya bukan bukan depannya aja bukan di belakangnya juga power window ini untuk tuas pembuka BBM dan kap belakang dan serta ini buka kap depan mesin nah ini bangku ini cuma bisa di maju mundurin aja maju mundurin sama sandarannya kalau untuk naik turun dia belum bisa mentara ini belum polosan sepionnya juga belum elektrik dan kisi asli juga belum di chrome kalau untuk setir dia sudah EPS elektrik power steering dan belum airbag dia masih polosan semua itu belum airbag kalau airbag ada disini nah sementara kalau untuk speedo dia lumayan udah bagus nih ketimbang dengan tahun-tahun yang sebelumnya dia sudah ada tak tecometer MID dan ini untuk head unitnya ini AC lampu hazard dan pengaturan udara ini power outletnya dia sudah ada nah untuk head unit ini dia sudah ada ada tambahan kabel USB ya nah ini kabel USB nya ada di bawah sini terpisah harga 120 juta ya belum termasuk program cashback dan ini belum ada konsul box nya ya jadi ruang terbuka dia jadinya jok untuk jok masih bawaan pabrik semua masih bahan dasar lanjut ke bangku barisan kedua dia masih polosan semua ini power window ini door pocketnya dan speaker dia sudah ada jadi 4 speaker nya dan sementara ini auto lock baby buat nggak bisa biar nggak bisa buka dari dalam buat anak-anak biasanya nah ini ini ada head rest nya bangku barisan kedua dan ini lumayan lah cukup luas ini sama semua seperti tipe-tipe lainnya nggak ada perbedaan ini lah layout dari bangku barisan kedua untuk subvisor nya dia semua ada baik itu di bangku penumpang dan bangku sopir dia ada semua tapi dia belum ada kacanya dan inilah mobil Aila varian M1000cc yang sangat irit bahan bakar dan sangat bisa diandalkan untuk keluarga muter-muter di dalam kota dijamin nggak kehabisan bensin cukup dengan uang 50 ribu bisa keliling-keliling kota terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa dan jangan lupa di subscribe sub indo by broth3rmax